Menangkapi kekisruhan yang terjadi di Desa Lubuk Bedorong terhadap penolakan peti dan pemecatan kepala desanya yang diduga juga ikut terlibat dalam aktivitas tersebut, DPRD Sarulangun melalui Ketua DPRD Tantoi Jauhari sepakati keputusan yang diambil Bupati Sarulangun untuk memberhentikan sementara jabatan dari Kepala Desa Lubuk Bedorong. Menurut Ketua DPRD Sarulangun, hal ini perlu dilakukan oleh Bupati untuk menetralisir kekisruhan agar tidak berkelanjutan di masyarakat. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah daerah dapat benar-benar fokus menangani dan mencari solusi terkait dengan permasalahan peti yang merambah hutan lindung di Desa Lubuk Bedorong. Selain itu, di samping diduga ikut bermain peti seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ketua DPRD Sarulangun, Tantoi Jauhari mengatakan, kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh Kepala Desa adalah dengan melaylaikan tugasnya, karena sudah sekian lama tidak berada di desa tersebut sehingga membuat warga semakin kesal. Kita melihat dari pengaduan masyarakat, yang lebih fatal lagi ada beberapa kesalahan itu yang memang tidak bisa dimaafkan lagi, termasuk juga Lubuk Bedorong ini melalaikan tugas, melalaikan tugas sebagai Kepala Desa. Berarti itu salah satu poinnya? Salah satu poinnya.